Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen Kali ini kita akan membuat bolu kukus tiramisu mini Pertama untuk bahan keringnya, siapkan 130 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 20 gram tepung maizena Ini dicampur rata dan sisikan Selanjutnya untuk bahan basahnya, siapkan 65 ml santan instan Lalu tambahkan 85 ml air, jadi total bahan basah yang kita gunakan adalah 150 ml Kemudian ini dicampur rata dan sisikan Selanjutnya di wadah lain, siapkan 2 butir telur Tambahkan 130 gram gula pasir Ini gulanya saya blender sebentar, supaya lebih mudah larut Tambahkan juga setengah sendok teh vanila Sejumput garam Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP Lalu mixer semua bahan sampai mengembang kental dan pucat sekitar 5-6 menit Saya pakai kecepatan nomor 2 Dan setelah 6 menit di mixer, adonan sudah mengembang kental dan pucat Kurang lebih untuk konsistensinya seperti ini Sudah kental tapi masih bisa turun perlahan Lalu masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena Ini saya sudah saring sebelumnya Masukkan setengah dulu, lalu dimixer dengan kecepatan rendah Ini akan dimasukkan bergantian dengan bahan basah yaitu santan Kemudian masukkan setengah bagian santan Lalu dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur Setelah tercampur, masukkan sisa bahan kering dan sisa bahan basah sampai habis Kemudian lanjut aduk dengan spatula untuk pastikan semua bahan tercampur rata Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian Sebaiknya pakai wadah yang ukurannya sama Supaya lebih mudah dalam menakar Lalu satu bagian ditambahkan 1 sendok teh pasta coklat Satu bagian ditambahkan setengah sendok teh pasta kopi mocha Untuk satu bagian lagi dibiarkan tetap putih Lalu yang sudah diberi pasta dicampur rata Lalu untuk adonan yang coklat Saya akan tambahkan lagi 1 sendok makan coklat bubuk Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur Lalu untuk cetakannya Saya pakai cetakan twister yang diameter 5,5 cm Olesi tipis dengan minyak goreng Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan Perbagiannya sekitar setengah sendok makan Untuk kopi setengah sendok makan Putih setengah sendok makan Dan coklat setengah sendok makan Sampai cetakannya agak penuh Dan untuk cetakan saya disini cuma ada 36 piece Jadi untuk adonan yang selanjutnya boleh menunggu Lalu ini adonan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan Kita akan kukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan atau kelakat Sampai airnya mendidih Lalu masukkan adonan Kalau pakai kukusan biasa Tutupnya wajib dilepisi dengan kain Supaya air tidak menetes ke dalam adonan Kemudian ini kita akan kukus Selama kurang lebih 20 menit Gunakan api sedang kekecil Dan setelah kurang lebih 20 menit dikukus Ini sudah matang Keluarkan dari kukusan Dan selagi hangat Boleh langsung dikeluarkan dari cetakan Supaya bagian bawah bolu tidak lembab Tinggal ditekan perlahan Dan bolunya akan keluar sendiri dari cetakannya Dan kita akan lanjut kukus untuk adonan sisanya Untuk cetakan yang dipakai sebelumnya dibersihkan dulu Biasanya saya pakai kuas yang bersih seperti ini Kemudian olesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis Keseluruh permukaan cetakan Dan tinggal masukkan adonan ke dalam cetakan Selanjutnya ini dikukus lagi Karena adonannya cuma sedikit Jadi saya hanya akan kukus selama 15 menit Dan setelah dikukus 15 menit saja Ini sudah matang Keluarkan dari kukusan Dan segera keluarkan dari cetakan Sekarang saya akan cobain Untuk tampilan bolunya sendiri ini cantik banget Jadi ada 3 warna Dan untuk teksturnya Tuh bisa dilihat ini lembut banget Dan rasanya juga enak dan super wangi Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah Dan untuk satu resepnya ini dapatnya banyak 47 piece bolu kukus mini Dan kalau mau dikemas untuk dijual Bisa pakai wadah mica yang ukuran 6X seperti ini Dan untuk opsi lain Kalau mau dikemas dalam jumlah yang banyak Bisa pakai wadah mica untuk brownie seperti ini Ini muat sampai 18 piece bolu kukus mini Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati